Halo semua, kembali lagi di Wormhole TV sama host Lo, Edward Satria. Di episode kali ini, gue pengen bahas tentang sebuah kolaborasi yang masih fresh juga nih, dari fans dan SE Bikes. Koleksinya sendiri itu ada 4 sepatu yang masuk Wormhole ya. 4 sepatu, 1 hoodie, dan shorts. Yang bisa kamu cek di website kami dan di toko kami juga. Oke, sebelum kita masuk ke produknya, mungkin gue mau ceritain apa sih SE Bikes itu dan kok bisa berkolaborasi dengan fans. Jadi di tahun 1970, Scott Breithaupt, seorang remaja waktu itu berumur 14 tahun, dia tuh bikin meng-organize sebuah event BMX. Which is waktu itu pertama kali di Long Beach, California. Long Beach juga, California juga merupakan origin-nya fans. Jadi mungkin dari sana nih, Scott dan Van Doren mungkin ada koneksi di sana kan ya. Dan event tersebut berlanjut terus sampai sekarang, dan akhirnya menjadi kokor, menjadi legenda SE Bikes ini di dunia per BMX-an, khususnya di Amerika. Dan di tahun 2021 ini, fans dan SE Bikes melakukan kolaborasi. Seperti apa kolaborasinya? Yuk kita kupas satu-satu. Jadi yang masuk wormhole ini, ada dua siluet. Ada Skate 8 Reju, dan juga Style 36. Style 36 ini basic-nya ya sebenarnya, kayak old school. Dia tuh kayak old school, siluetnya. Cuma emang ada perbedaan di soul-nya aja. Ini tuh pay homage ke Anaheim. Anaheim Factory mereka. Makanya ini sebuah Style 36-nya. Mengacu pada... Waktu itu namanya belum old school, kalau masih di Anaheim Factory. Masih pakai angka semua style-nya. Dan spesialnya apa nih? Yang kolaborasi sama SE Bikes ini. Pertama, kita bisa lihat nih. Ketahuan banget. Ini edisi spesial karena di si soul bawahnya juga udah ada print ya. Logo SE Bikes-nya di sini. Di belakang ada logo SE Bikes. Dan ada PK Reaper. PK ini mengacu kepada rider BMX mereka. Salah satu one of the OG SE Bikes Rider. yaitu Perry Cramer. Makanya disingkat Inch K. Dan... Spesialnya apa nih? Dari si... Style 36 ini. Pertama nih, kita lihat. Kiri-kanannya beda. Ya. Kalau ini cuma... Art fans-nya aja. Kalau yang ini... Justru art-nya hitam. Tapi si... Canvas-nya... Dia checkerboard. Dan uppernya sweat. Untuk yang black, uppernya sweat. Kalau yang... White-red ini. Uppernya kulit. Kulit. Ini juga beda. Kalau yang sebelah sini biru. Bagian sebelah sininya... Checkerboard putih. Dan yang spesial nih. Dia tuh kalau... Dia tuh reflektif. Jadi kalau dipoto pake... Flash. Nah... Dia tuh... Refleksiin cahaya. Ini keren. Lumayan antik ya. Maturutnya. Untuk sebuah kolaborasi. Sudah layak dan sepantasnya... Kalau... Emang ada fitur-fiturnya keren. Dan ini menurut gue... Spesial banget. Secara siluet aja ini... Strong banget nih. Apalagi yang black. Di antara koleksi ini... Gue paling suka sih... Sama Style 36-nya yang black. Kalau... Selera pribadi gue ya. Karena ini... Simple. Cukup rame. Untuk... Sebuah statement... Bahwa ini udah berbeda... Kolaborasi. Tapi tetap... Easy lah dipakainya. Gak terlalu sulit. Oke. Bahkan loh... Hang tag-nya juga... Reflective. Jadi... This collection... It's all about reflux. Nah... Untuk... Skate 8 Reissue-nya... Dia punya... Upper... Sweat. Disini sweat. Dan... Bodinya kanvas. Warnanya gue cukup pop. Sama nih warnanya. Warna... Tiffany Blue lah ya. Atau North Carolina Blue. Ini nampaknya warna timnya si... SE Baix banget. Karena kalau bisa dilihat... Insole-nya pun... Warnanya warna biru ini semua. Pantau nih. Ini keren. Buat kamu para pecinta... Skate High. Ini perlu... Jadi koleksi sih. Dia tuh nyebutnya... SE Baix... BMX Innovators. Akhirnya. Sebenernya di koleksi... Ada Baix-nya juga. Ada... Sepeda BMX-nya. Dan fans Indol... Nawarin sih ke kita sebagai... Para wholesaler. Cuman gue decide untuk gak ngambil. Karena emang harganya lumayan tinggi ya. Dan... Karena kita bukannya emang khusus di store yang BMX. Jadi gue decide untuk gak ngambil. Dan ini setelah warna lagi. Keren juga menurut gue. Warna-nya McDonald's inspired. Red and mustard-nya ini. Sama nappernya suede. Dan bodinya kanvas. Sama persis ini desainnya. Cuman beda warna aja. Buat lo-lo yang suka banget sama statement shoes. Ini juga layak buat di koleksi. Box-nya... Standar. Gak berbeda sama... Box fans yang regular. Tapi perbedaannya... Ada di sepatunya. Dan... Hoodie yang gue pake. Cukup nyaman. Lightweight. Ini... Kalau gue mungkin sekitar 250-260. Cotton fleece. Cukup nyaman untuk udara Indonesia yang emang panas. Mungkin ini karena... Mereka juga dari Long Beach California yang bisnis... Udah cukup panas. Jadi mereka decide untuk pake... Material yang... Lightweight. Dan ini selananya juga. Short pants. Bahannya fleece. Sama persis sama hoodie-nya. Jadi... Memang ini comfort wear banget. Ini juga. Dan ini dijual di wormhole. Bought offline dan online. Jadi gampang banget dapet ini. Dengan harga... Old school... Sorry. Old school style 36 ini... Di 1.399.000. Yang sketch high-nya... 1.599.000. Celananya 799.000. Dan hoodie-nya 1.149.000. So basically... This is collectible. Apalagi buat lo-lo-lo pada yang... Unto the BMX culture. Ini must have. Karena positioning SMX sendiri. Sebagai BMX innovators. Dan... Salah satu yang paling OG ya di sini. Wajib lo punya. Dan gitu. That's it. Untuk review koleksi fans. Collaboration with SA Bikes. Di wormhole. Untuk episode unboxing. Dan review berikutnya ditunggu. Edward. Saya sign out. Ciao. Bersambung. 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 Bersambung.